Kalian tau gak sih kalau IQ12 itu sudah turun kurang lebih 2 juta dibandingkan pada saat rilis Sekarang harganya ada di 9 juta kecil Setelah saya pake 2 minggu, saya akan ngasih tau alasan beli dan tidaknya IQ12 di tahun 2024 akhir ini Dan pertanyaannya apakah masih worth it Tapi sebelum kita masuk ke alasannya, yuk kita unboxing terlebih dahulu Bagi kalian yang belum tau, IQ itu adalah satu brand dari BBK Group Bersamaan dengan OPPO, PIPO, sampai Realme ya Dan IQ12 ini itu bekerja sama dengan GMW Fokusnya adalah smartphone yang mengunggulkan performa atau bisa dibilang smartphone gaming Dan paket pembeliannya juga lengkap, bahkan charger 120W Dan secara bahasa desain, ada 2 warna, yang saya pilih adalah yang warna alfa Dimana ini gak terlihat gaming-gaming banget, jadi masih masuk untuk kebanyakan orang ya Kita masuk ke alasan pertama, kenapa kalian perlu membeli IQ12 Di rentan harga 9 jutaan kecil, bisa dibilang IQ ini punya varian RAM Bahkan storage paling lega dibandingkan dengan flagship lain Dan statusnya kalian bisa melihat sendiri Biasanya brand-brand lain di rentan harga 9 jutaan Itu RAM-nya 12GB dan internal storage-nya 256GB Kecuali Xiaomi 14T Pro ya, yang barusan rilis Itu juga cukup lega, bahkan secara harga itu lebih murah Dapat banyak bonus lagi Xiaomi 14T Pro Tapi secara RAM masih tetap lega di IQ12 Bahkan bagi teman-teman yang suka chipset Snapdragon ketimbang Dimensity yang ada di Xiaomi 14T Pro Ya mungkin ini adalah pilihan yang paling oke Kemudian hal yang kedua adalah sektor performanya IQ12 ini meskipun sudah hampir 1 tahun rilis Tapi sampai saat ini itu juga masih kerasa pole performanya Bahkan di antara flagship yang lain, dia punya magnet tersendiri Kita sebutin spesifikasinya dulu ya Dia menggunakan Snapdragon X Gen 3 Digabungkan dengan RAM 16GB, storage 512GB LPDDR5X, UFS-nya sudah 4.0 Dan tambah lagi ada Supercomputing Chip Key1 Yang mana ini secara hardware bisa memperingan kinerja prosesornya itu sendiri Dimana dengan chip tambahan ini Teman-teman bakal bisa mendapatkan fitur-fitur yang tidak dimiliki smartphone pada umumnya Salah satunya adalah Super Resolution Jadi untuk game-game tertentu Seperti Genshin Impact Dengan diaktifkannya Super Resolution ini Kalian bisa menambah resolusi dari Genshin Impact-nya itu sendiri Jadi lebih tajam ya Kemudian ada Frame Rate Interpolasi Jadi ini fungsinya menyelipin frame di antara frame yang sudah ada Jadi dia bisa menaikkan Frame Rate atau FPS-nya ya Kalian bisa melihat perbedaannya kalau di slow motion sih Kalau nggak di slow motion Karena ini sudah kencang dan tidak ada frame growth pada saat nge-game Ya menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan Bahkan untuk game-game tertentu seperti PUBG yang sudah bisa up to 120 fps ya Kayaknya nggak perlu sih Cuman game-game tertentu aja Seperti Genshin Impact Sedikit ada penambahan Frame Rate Kemudian ada fitur-fitur yang lain seperti 4D Vibration Jadi setiap scene ini memberikan getaran yang berbeda Ya bisa dibilang fitur-fitur gaming yang tersedia di IQ12 ini Lebih lengkap ketimbang smartphone pada umumnya Dan yang saya suka dari IQ12 ini karena vapor chamber-nya itu sudah lumayan besar Ada di 6K Maka untuk bermain game kurang lebih sekitar 20 menit Dengan settingan highs 60 fps Dia cuman mentoknya ada di 41-42 derajat aja di bagian belakangnya Jadi untuk performanya udah ngepol banget sih IQ12 ini Kemudian alasan selanjutnya yaitu adalah layarnya Ini udah kelas flexi banget dengan diagonal 6,78 inci Reflex rate-nya sudah 144Hz Mendukung LTPO AMOLED Dan bagi temen-temen yang suka nge-game layar reflect kayak IQ12 ini Itu perfect combination Kemudian alasan selanjutnya fitur-fiturnya Sekilas kalian bisa melihat meskipun nggak lengkap-lengkap banget Tapi saya cukup apresiasi dengan kualitas stereo speaker-nya Ini salah satu kualitas stereo speaker yang terbaik yang pernah saya coba di rentan harga 9-11 jutaan Yang mungkin karena IQ12 ini fokusnya adalah smartphone gaming Dia pengen memberikan kesan audio yang lebih menggelegar ya Dan masih ada air blaster lagi di bagian atas Tapi dari fitur-fitur ini tidak ada yang perfect Nanti akan saya bahas kenapa nggak perfectnya Kemudian alasan selanjutnya adalah sektor baterainya Menurut pemakaian saya sendiri ini cukup awet Kapasitasnya ada di 5000 mAh Biasanya SOT yang bisa saya dapatkan ada di 7 jam Kalau temen-temen penggunaannya medium ya Dibix antara wifi dan seluler Tapi kalau temen-temen penggunaannya cukup berat Itu bisa nyentuh 6 jam menurut saya sudah lumayan awet Terlebih lagi Kemampuan kecepatan sarginya ada di 120W Jadi mengisi daya dari 0-100 itu kurang dari 30 menit Kemudian alasan selanjutnya adalah dari sektor kameranya Meskipun ini smartphone gaming Tapi dari sektor kameranya Kalian bisa melihat spesifikasinya aja dari segi resolusi Nggak kaleng-kaleng Apalagi telephotonya itu bukan telephoto biasa Alias telephoto periskop Jadi ya hasil-hasil yang bisa kalian dapat dari IQ12 ini Sangat impresif Jadi untuk kameranya terutama untuk kamera belakang No complain ya Baik kondisi siang hari ataupun kondisi malam hari Bahkan untuk sektor videonya IQ12 ini kamera belakangnya sudah mendukung 4K 60fps Baik kamera ultra-wide, kamera utama, bahkan sampai kamera telephoto Sebenarnya mentoknya bisa 8K 30fps Tapi saya jarang pakai Dan stabil parah lagi Tanpa menggunakan ultra-stabilization Kemudian untuk alasan terakhir Desain dan feel Ini kerasa fleksi banget Meskipun mungkin secara bahasa desain Nggak semua orang suka dengan layout kamera kayak gini Tapi hal-hal yang penting dari sebuah flagship Bisa diberikan di IQ12 Contohnya Back covernya ini sudah made Jadi tidak meninggalkan CD jari Bahkan frame-nya juga Menggunakan gaya bahasa Seperti iPhone Motak gitu Bahannya metal lagi Jadi terasa kokoh dan padat banget IQ12 ini Dan bagi kebanyakan orang Desain kayak gini Meskipun ini HP gaming Itu masuk di semua kalangan ya Jadi itu adalah alasan beli IQ12 Di tahun 2024 Nah sekarang alasan apa sih Yang membuat saya mundur Bahkan mempertimbangkan Membeli IQ12 Yang pertama adalah Dari sektor fitur-fiturnya Meskipun ini kelasnya flagship Tapi dari fitur-fiturnya Itu nggak flagship-flagship aman Yang pertama Dia tidak mendukung wireless charging Ya mungkin ini nggak masalah Karena kecepatan chargingnya Sudah cepat banget Kemudian yang kedua Ini yang cukup disayangkan Flagship itu kan biasanya Punya A-SIM Tapi disini belum ada Jadi cuma mengandalkan Dual nano SIM aja Kemudian IP rating Juga masih IP64 Splash proof ya Belum IP68 Kemudian yang terakhir Ini yang cukup disayangkan USB Type-C-nya Itu masih USB Type-C 2.0 Nggak hanya data transfernya itu Nggak secepat USB 3.0 ke atas Ya dia tidak bisa mendukung display out Jadi apabila saya hubungan ke external monitor It doesn't really work Jadi fitur-fitur yang seharusnya ada di flagship Keempat poin tadi Itu tidak ada di IQ 12 Kemudian alasan selanjutnya Yang perlu kalian perhatikan Dari IQ 12 ini adalah Selfie-nya Don't get me wrong Untuk kebanyakan orang Mungkin selfie-nya itu cukup-cukup aja Bahkan kadang-kadang Hasil foto selfie-nya itu Kadang bagus Kadang biasa aja Yang saya cukup agak deal breaker Itu adalah Resolusinya Ini masih 1080p 30fps Nggak ada opsi 60fps Bahkan 4K juga tidak ada Bahkan setelah stabilisasi Ini kurang begitu optimal ya Selfie kamera dari IQ 12 Ini yang jadi cukup deal breaker ya Kalau kalian suka nge-vlog Ataupun Suka bikin video pakai kamera selfie Dan Sudut pandangnya juga Nggak lebar-lebar juga Mentok tangan saya kayak gini Kemudian alasan selanjutnya Ini preferensi saya Tapi juga perlu kalian pikirkan Kalau membeli IQ 12 Itu adalah dari sektor software-nya Dari segi update software Yang nggak lama-lama banget Cuma 3 tahun update Android Kemudian 4 tahun security patch Dibandingkan dengan brand lain Yang kelasnya flagship Ada yang 4 Bahkan sampai 7 tahun Ya ini masih kurang Kemudian untuk fitur-fitur AI-nya Juga menurut saya Kurang begitu useful Nanti bakal ada di Android 15 Fantasio S15 ya Kalian bisa mencoba Di beta version Saya sendiri belum mencoba Teman saya High Technoza Itu sudah mencoba Fitur-fitur AI-nya Kurang begitu Berbenefit lah Ketimbang HyperOS Ataupun One UI Jadi ini alasan Yang perlu kalian pertimbangkan Sebelum beli IQ 12 Itu sih alasan Beli dan tidaknya IQ 12 Kesimpulan singkatnya Menurut saya sendiri IQ 12 ini Sebenarnya Kalau tidak Rilis Xiaomi 14T Pro Itu cukup oke Dari apa yang ditawarkan Ya bahkan Ini chipsetnya Snapdragon Dan secara varian RAM Dan storage Ini paling lega Tapi setelah Rilisnya Xiaomi 14T Pro Ini ancaman yang cukup serius Untuk IQ 12 Nanti akan saya bandingkan Di video mendatang Menurut kalian IQ 12 ini Tambah worth it Atau malah Turun harganya Itu biasa aja Tinggal kasih komen Di komentar di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax